Halo guys kembali lagi dengan gua Masda di tutorial aplikasi Android dan di video kali ini gua bakal beri kalian tiga trik secara internetan gratis menggunakan kartu m3 atau indosatnya jadi disini gua opok ya opok itu 0 pulsa dan 0 kuota Oke kita cek aja langsung pulsa gua kita klik lang 123 pagar Oke kita cek untuk pulsa gua apakah ada apakah tidak dan disini ya pulsa gua 0 udah habis pulsanya dan juga enggak ada paketan internet yang lainnya Oke kita cek tak ke pesan kemudian kita menuju ke kok enggak ada ya Oke kita 363 Oke kemudian kita tulis usage nah oke mengirim pesan Oke disini saya kamu belum terdaftar di paket internet ya Jadi gua nih nggak ada internet sama sekali enggak ada paket kuota data dan sebagainya Oke jadi disini gua bakal menggunakan aplikasi pesifon Pro ya jadi gua udah nonton banyak sekali video tutorial cara internetan gratis menggunakan aplikasi pesifon Pro ya yang mana nih opok tidak ada pulsa dan kuota jadi gua mengambil di sampel yaitu ada tiga tips tiga trik secara internetan gratis menggunakan pesifon Pro dan opok ya tidak ada pulsa dan tidak ada kuota Oke untuk settingan yang pertama kita menuju ke setting yang pertama yaitu settingannya adalah sebagai berikut ya jadi untuk APN nya kita menuju ke APN bawaannya ya di sini kemudian kita ke nama titik akses atau APN disini gua menggunakan yang normal atau mungkin bawaan dari kartu ini sendiri untuk yang pertama kita menuju ini ya gprs5.fitnet.hr Oke untuk settingannya kita lihat ya settingannya untuk nama itu bebas ya terserah teman-teman namanya bebas terus untuk APN nya kita tulis gprs5.fitnet.hr kemudian untuk proksinya itu 10.19.19.19 dan titik 19 dan untuk port nya itu 8080 ya kemudian untuk nama pengguna itu adalah indosat dan untuk kata sandinya juga sama itu indosat untuk servernya 8.8.8.8 ya sampai 4 kali kemudian untuk settingan yang lainnya untuk jenis autentikasi kita menggunakan PAP atau CHAP kemudian untuk protokolnya kita bukan IP F4 atau IPv6 dan juga untuk untuk roaming nya sama setelah itu enggak ada yang lainnya dengan kita save ya kita simpan oke ketika sudah seperti ini ya teman-teman kita menuju ke aplikasi PC POMP Pro nya nah untuk settingannya di PC POMP Pro nya ya kita menuju ke options kemudian kita klik more options kita kita menuju ke custom HTTP headers tuh ini sebenarnya berjalan guys oke kita diskonek ya otomatis berjalan kita diskonek dulu oke udah tidak berjalan kita kembali ke more options kita ke custom HTTP headers untuk header 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 yang pertama kita klikkan yaitu yang namanya ini guys X X strip online strip host oke ini untuk yang pertama dan untuk header yang kedua ya ini gua hapus semua dulu kita menggunakan yang namanya itu adalah m.meg333.com ya untuk settingannya seperti ini udah untuk header kedua kita klik connection ya dan untuk header yang kedua yang yang garis kedua kita klik keep ellipse yaitu udah gak ada lagi ya guys ya seperti ini oke ketika udah seperti ini kita kembali eh kalau kembali ke sini oke kita masuk ke aplikasi PC POMP Pro nya oke saya ulangi lagi ya untuk ini masih sama ya masih sama semua langsung aja kita klik klik start kita klik charge ya kita coba klon kata kita tunggu hingga terhubung kita tunggu oke disini saya running on port ya sudah berjalan di port ini tapi apakah berhasil apakah tidak ternyata lama sekali guys ya kalau kata orang-orang sikatnya on offkan data Oke gua bakal on offkan data Oke gua aktifin lagi datanya ntar gua ulangin Oke terhubung udah sekitar satu menit guys ya kita belum terhubung ya kita lihat udah berapa udah 45 detik 4748 kita tidak terhubung berarti ini nggak berhasil ya jadi itu hanya tipu-tipu gas ya jadi nggak berhasil Oke untuk yang pertama enggak berhasil bagaimana kalau kita coba untuk yang kedua Oke untuk settingan kedua kita stopkan dulu ya Oke untuk settingan settingan kedua kita kembali lagi ke mobile data atau data seluler kita menunjukkan nama titik akses APN mudah kita gunakan yang ini guys m32 untuk settingan sebagai berikut APN nya kita klik sabar tbs5 udah untuk proksinya kita isi 141.0.11.253 ya udah untuk portnya kita gunakan 80 untuk nama pengguna kata seluler server MMSC proxy MMS port MMS MCC MNC gua sedih terus yang lainnya tapi untuk jenis autentikasi kita klik klik PAP atau PAPC HP dan lain sebagainya masih sama ya gunanya kita simpan kita save dan untuk settingan PC pompro nya ya kalau nggak mau berjalan ya Oke kita ulangin dulu ya Oke udah terpilih ya oke Aduh mati nyala mati nyala sepertinya agak hack ke ke ada agak hang atau error masih error Oke udah berhasil kita ke ke options kita ke more options kemudian kita ke khas lang htvaders nah untuk settingannya seperti berikut guys ya jadi yang perlu kita ubah yang perlu kita ubah adalah sebagai berikut untuk header satunya ini masih sama ya tidak diubah tapi untuk header keduanya kita ubah guys ya tuh tadi gua pakai con ya oke untuk header kedua kita klik SG 22 garis strip 03 strip 07 eh 07 kemudian titik hai oke oke untuk header keduanya yang kita isi adalah sebagai berikut guys ya kita hapus dulu nah kita isi X online host juga kita copy paste aja biar cepat kita copy kita paste kan disini kemudian untuk kipel ini kita hapus kita ganti dengan yang namanya mobile CRM mobile CRM tidak pakai spasi ya mobile CRM titik kemudian indosat oredo oke kita klik oke oke kita klik oke untuk header ketiganya kita klik connection dan give a live connect konek 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 free connect konek 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 untuk menghubungkan ya kita ke log 19 klik klik start Oke kita tunggu apakah berhasil apakah tidak cara kedua ini kita tunggu ya berjalan lagi guys ya running on port kita berjalan di port sebagai berikut Oke kita tunggu hingga beberapa menit ya Oke udah berjalan sekitar 25 detik 26 kalau makan di video-video tutorial yang lainnya yang gua tonton itu fast connect connect ya guys ya jadi enggak nunggu lama-lama kayak gini guys ya ada sinyal gua penuh 4G lagi penuh guys penuh guys ini enggak tipu-tipu Oke hingga 50 detik kita batalkan Oke ternyata enggak bisa ya ternyata ini adalah tipu-tipu atau mungkin tidak berhasil lagi udah apa ya istilahnya yang di video tutorial video channel selain itu ternyata hanyalah bohongan guys ya kalau mereka bener-bener nyata mungkin gua gua udah terkoneksi ya Oke kita stopkan kembali dan gimana biar biar bisa internetan gratis nol pulsa nol kuota menggunakan kartu m3 dan menggunakan aplikasi PS4 Pro ternyata itu tidak bisa guys ya silakan teman-teman yang lainnya yang punya video tutorial cara menggunakan PS4 Pro m3 yang work yang mau pulsa nol kuota silakan cat di bawah silakan comment di bawah kemudian kasih link videonya kalau misalkan di video itu ternyata gua coba kok enggak bisa ya berarti itu ya tipu-tipu itu enggak ada jadi enggak ada ceritanya kita bisa dengan gratis menggunakan PS4 Pro ya di kartu m3 jadi kita tuh butuh setidaknya sedikit kuota ya bisa dikatakan ya ada sekitar 10 MB kuota itu nanti kita koneksikan dengan aplikasi PS4 Pro ini ketika sudah terkoneksi maka kita akan bisa internetan tapi limitnya terbatas guys ya yang mungkin tadi kita punya 10 MB mungkin kita bisa menggunakan hingga setidaknya 100 MB Nah itulah fungsi dari PS4 Pro ini tapi gue saranin kalian mempunyai unlimited chat sosmed ya jadi jangan unlimited YouTube kalau unlimited YouTube ya nanti ya percuma mending kita beli kuota chat sosmed itu murah sekali guys ya unlimited chat sosmed di m3 nah nanti guna nanti gua bakal beri kalian tips lagi cara nanti fast connect dan juga cara membeli kuota chat sosmed dan cara menggunakannya jadi saksikan video berikutnya jangan lupa video ini kalian tekan tombol subscribe like comment dan share ya dan bagi kalian jangan sampai karena tipu dengan adanya menggunakan aplikasi PS4 Pro bisa internet gratis menggunakan kartu m3 ya m3 opok itu ternyata bohongan hoax bohongan oke terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe like comment dan share biar teman-teman pengguna yang lainnya tahu bahwa kalau kita internet gratis menggunakan m3 opok itu ternyata bohongan oke sampai berjumpa di video berikutnya jangan lupa ya subscribe channel ini karena video selanjutnya gua bakal berikan kalian tutorial cara membeli paket kuota chat sosmed animated chat sosmed oke sekian gua Mastya dan peace out selanjutnya gua bakal berikan sesite kemudian